Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala sadina muhammadin Wa ala alihi wa sohbi azmain amma ba'duh Baik kepada seluruh sahabat pemirsa MHTP dimanapun berada Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Pada kesempatan di kali ini Alhamdulillah kembali Jang Osip Bisa menyapa sahabat MHTP tentunya Dan pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengkaji kitab Sebuah kitab karangan ulama Yang mana notabene kitab ini sering dikaji di pesantren-pesantren khususnya di Indonesia Dan kebetulan pada kesempatan kali ini Jang Osip tidak sendiri Tapi sudah bersama Al-Mukarram guru kita semua Yaitu Al-Mukarram Cihaji Asyib Muhammad Tuhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Saya sudah lama tidak ketemu di satu prem bersama Kang Haji Tapi Alhamdulillah perkesempatan kali ini Atas kudrut irudat Allah Kita bisa kembali mengkaji Karena ini kebetulan banyak permintaan juga Jadi ingin kembali lagi menyimak katanya bersama Kang Haji Dan Alhamdulillah semoga kita semua Baik kru dan direksi semuanya bisa diberikan keistikomahan Sehingga kita bisa bersatu rahmi lewat media Dan juga bisa mengkaji ilmu agama Amin amin ya Allah Baik buat para pemirsa Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji Kitab Matan Syubbul Iman Syarah Komunitugian Ini kebetulan kalau saya kemarin baca-baca Karangan dari Syekh Imam Siapa Kang Haji? Zainuddin Al-Malibari Jadi karangan Zainuddin Al-Malibari Jadi buat para sahabat yang ingin mengikuti Silahkan bisa dibuka kitabnya Kitab Syubbul Iman Dan untuk kesempatan kali ini kita baru mudimu kodimah Dan kebetulan ini bentuknya bed ya Kang Haji Jadi paling kita akan Nazoman Kalau bahasa ini Nazoman Nanti kita sama-sama mengkaji Menyimak penjelasan dan juga lugot Dari Al-Mukarram Kang Haji Asyid Muhammad Tuhir Jadi buat para sahabat silahkan Kalau mungkin boleh saya Ini kan ini kitabnya ya Jadi buat para sahabat yang mau beli Silahkan beli dulu kitabnya Nanti kita bisa mengkaji bersama Nah mungkin langsung saja kita simak bersama Dan sebelum kita menyimak kajian Alangkah baiknya kita awali dulu dengan pembacaan Basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Dan mari kita simak Kesempatan kali ini Kajian Kumi Utugian Oleh Al-Mukarram Ki Haji Asyid Muhammad Tuhir Kang Haji dipersiarkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihinasta'inu ala umiru dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala asyirfil anbiya ibn al-salin Sedina Muhammadin wa ala alihi wa sahabi ajma'in Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Kitab ini Ini maka kitab syarah Syarah Kumi Utugian Aslinya matannya namanya Syumbul Iman Nah jadi matannya Syumbul Iman Yang kita kaji ini Syumbul Iman Ini syarahnya Atau kitabnya ya Kumi Utugian Syarah Kumi Utugian Ini karangan Sheikh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asyafi Al-Kushini Al-Fannani Al-Malibari Al-Malibari Masih daerah Iran juga Daerah Kushin Daerah Iran Masih Iran Irak Kita langsung Saja ke kitabnya Yang pertama Ini ada beberapa bed Berbentuk nazoman Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi Qadasayyaro Imana syaksin Zasyu'am Fatumammammu Fatutammammu Alhamdulillah Segala puji Lillah Milik Allah Al-Ladzi Qadasayyaro Yang telah menjadikan Imana syaksin Iman seseorang Iman seluruh manusia Dijadikan Zasyu'amin Karena ada beberapa cabang Fatutammammu Dan harus disempurnakan Zasyu'am Di dalam kitab ini Mengkaji Menjelaskan Tentang cabang-cabang Iman Artinya Iman itu Bukan hanya Rukun iman Saya Enam Tapi banyak cabangnya Artinya Tidak sempurna Iman seseorang Bila Tidak iman Kepada Allah Atau Tidak sempurna Iman seseorang Bila Tidak Mengikram Mengikram tamu Tamu-tamu harus diikram Harus dimuliakan Harus disuguhi Ikram Tidak sempurna Seseorang Bila Tidak tahu Tetangganya Yang kelaparan Atau Tidak sempurna Iman seseorang Bila melihat Ada duri di jalan Dibiarkan saja Tidak Mencari keselamatan Untuk orang-orang Nah itu diantaranya Jadi tidak sempurna Iman Nah Dari hadis-hadis Tersebut Dari hadis-hadis Dan Beberapa keterangan Al-Quran Tidak sempurna seseorang Bila tidak melakukan Itu Melakukan anu Maka dikumpulkan oleh Syekh Zunin Al-Malibari Seluruhnya jadi 77 Cabang Iman Harga disebutnya Cabang Iman Jadi Tidak sempurna Iman-nya Kalau tidak melakukan Yang 77 ini Jadi harus Lakukanlah 77 Cabang Iman ini Untuk Kesempurnaan Iman Musanif disini Menyebutkan Alhamdulillah Diyakur sayyara Imana syahsin Zashu'ab Fatu Tammamu Bahwa segala puji Bagi Allah Yang telah menjadikan Iman seseorang itu Bercabang-cabang Artinya Disempurnakan Iman dengan 70 cabang Maka Kajilah Kitab ini Kajilah 77 cabang Iman ini Agar Iman kita Sempurna Hadhi Hadhi Hati Buyutun Min kitab Bilkushini Man Kola Bada Solatina Wat Tusallimu Li Muhammadin Wali Alihi Was Sohabatih Madara Shamsun Fissama'i Wa Anjumu Hadhi Buyutun Dalam Ada beberapa Bayit Beberapa Bayit Beberapa Apa Beberapa Bukan Namanya Satu baris Beberapa baris Beberapa baris Dalam kitab ini Disebutnya Kitab Al-Kushini Atau tulisan Yang di Kumpulkan Yang disusun oleh Imam Kushini Imam Kushini itu Namanya Sheikh Zainuddin Bin Ali Bin Ahmad Al-Kushini Daerah Kushin 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 itu Ya daerah Malibair Malibair Malibar Malibar Jadi masih daerah Daerah Iran Bukan Malibair Al-Malibair Bukan Malibair Tapi Al-Malibair Disebutnya Min kitab Bilkushini Ialah Seseorang Yang telah Membacakan Salat Dan Bacaan salat Salat Bacaan salawat Dan salam Kepada Rasulullah Muhammad S.A.W Wali ahli Wasobati Keluarga Dan sahabatnya Selama Matahari Berputar Di langit Dan beberapa Bintang Ini Mosonib Tadi setelah Baca Alhamdulillah Kemudian baca Salawat Biasa Disunahkan Kalau khutbah Kalau mengarang Kalau menulis Itu baca Alhamdulillah dulu Kemudian salawat Itu Sunahnya Kalau khutbah Begitu Jadi tadi baca Alhamdulillah Kemudian ini salawat Salawat itu Sunahnya Ditakbid Dan Ditaksir Takbid Artinya Artinya Dilamakan Selamanya Selama Matahari Berputar Di langit Jadi Baca salawat Selamanya Jadi Saya membaca Salawat Kepada Rasulullah Selama Matahari Berputar Di langit Berarti Salawat Selama Matahari Berputar Terus Dan Biasanya Ditaksir 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 Supaya lebih banyak Adadakul Limalumilak Sebanyak Yang diketahui Oleh Allah Padadakul Limalumilak Jadi salawat Biasanya Begitu Ditakbid Supaya Lama Ditaksir Supaya Banyak InsyaAllah Pahalanya Pahalanya Kita Selamanya Selama Masih ada Yang Dikir Kepada Allah Selama Yang masih Banyak Yang Lupa Kepada Allah Selama Selama Itu Kita Salawat Kepada Rasulullah Ditaksir Ada Mahfiz Sama Alfa Alfa Salatin Jadi Berjuta Berjuta Itu Ditaksir Jadi Baca Salawat Baiknya Ditakbid Dan Ditaksir Ada Dakul Limalumilak Banyak Ini Tiga Baik pertama Tentang Alhamdulillah Dan Salawat Salam Kepada Rasulullah S.A.W. Kemudian Yang pertama Cabang Iman Atau Iman Yang pertama Yang harus Diakin Itu adalah Iman Dalam Selanjutnya Imanuna Bid'un Wa'aynun Syubatan Yak Sakmilan Ha Ahlu Fadlin Ya'azumu Imanuna Iman kita Itu Ada Bid'un Wa'aynun Bid'un Tujuh Wa'aynun Tujuh Puluh A'aynun Tujuh Puluh Biasalah Abajadun Hawazun Hatoyakun Sa'afasun A' Sa'a Fa' Atau A'aynun Tujuh Puluh A'aynun Tujuh Jadi A'aynun Tujuh Jadi Bid'un Wa'aynun Tujuh Puluh Bid'un Ya'stakmilan Disempurnakan Atau Nyempurnakan Kana Bid'un Wa'aynun Syubatan Siapa Aluf Fadlin Orang-orang Yang Berilmu Ya'azumu Orang yang Agung Yang berilmu Yang agung Insyaallah Artinya Mus'anib Menjelaskan Tentang Iman Sebanyak 77 cabang Disini Yang pertama Amin Biya Rabbi Kawal Mala'iki Wal Kutub Wal Ambiya Wabi Yawmi Yafna Al-Alamu Yang pertama Amin Barabbika Anda harus Beriman Barabbika Kepada Tuhan Kamu Imanlah Kepada Allah Yang Menjelang Pertama Jadi yang Pertama Tentu saja Iman Kepada Allah Itu Namanya Usuluddin Pokoknya Agama Pokoknya Agama Atau Rukun Iman Yang pertama Iman Kepada Allah Bahwa Allah Satu Allah Tidak ada Yang Menyertainya Fardun Sendiri Lamislalah Tidak ada yang serupa Dengannya Allah Yang harus Kita Apa Kita bersandar Kepadanya Bertawakal Kepadanya Allah Tidak ada yang Menyerupainya Allah Adanya Azali Qadim Qaim Selamanya La'awal Tidak ada Awalnya Tidak ada Akhirnya Itulah Allah Allah Sebagai Mana Sifat-sifat Yang 20 Jadi Amin Yang pertama Imanlah Kepada Allah Iman kepada Allah Sebagai Tonggak Pertama Sebagai Iman Dari 77 Nomor Ini Yang pertama Tentunya Iman Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Dalam Merukun Iman Arkanul Iman 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 Kepada Allah Amin Billah Atau Dalam Surat Al-Baqarah Zalika Al-Kitabu Lali Bafih Dan Lil Mutaqin Mutaqin Itu siapa Alladzina Yu'minuna Bil Ghaybi Wayuqimuna Salata Iman Razaknuhum Yafikun Atau Dalam Hadis Arkanul Iman Antu Minah Billahi Wa Mala'ikati Yang pertama Antu Minah Billah Tentu saja Yang pertama Iman Iman kepada Allah Yang kedua Wal Mala'iki Iman kepada Malaikat Jadi harus percaya Malaikat Malaikat Juga ada Malaikat Juga ada Adanya Tidak usah tahu Dimana adanya Tapi di sekitar kita Malaikat Ada Yang perlu diketahui Malaikat Wajib Hafal Wajib tahu Sepuluh Malaikat Malaikat Jibril Tugasnya yang menurunkan Wahyu Tugasnya yang selamanya Membimbing Para Nabi Menyampaikan Pesan-pesan Dari Allah Kepada Para Nabi Para Rasul Malaikat Jibril Itu pesaya yang pertama Malaikat Jibril Kemudian Malaikat 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 Banyak ya Jibril Mikail Penurun Hujan Isrofil Peniup Sangkala Sakti Nazroil Pencabut Nyawa Mungkar Nakir Penanya Di kubur Malik Ridwan Rokib Atid Rokib Atid Yang menuliskan Amal Baik Amal Buruk Malaikat Malik Malaikat Driban Penjaga Surga Penjaga Neraka Itu diantara Yang sepuluh Banyak sekali Malaikat Malaikat itu Terbuat dari Ajsamun Latifah Atau Nur Cahaya Cahaya Allah Seperti Apa Nur Cahaya Cahaya Allah Dari cahaya Jadi Kita tidak bisa Melihatnya Karena Seperti Ini Seperti Terang Benderang Begini Jadi Malaikat Seperti Cahaya Cahaya Tapi bisa Berbentuk Bisa Berbentuk Dengan Bentuk Apa saja Bisa Tapi Bentuk Bentuk Yang baik Jadi Kalau Menyumpai Orang Orangnya Yang cakep Orangnya Yang Hebat Yang cakep Yang menarik Tidak Tidak Menakutkan Seperti Setan Setan Bisa Berbentuk Biasanya Menakutkan Jin Itu Juga Dari Cahaya Tapi Biasanya Bentuknya Menakutkan Jadi Kalau Malaikat Bentuknya Menyenangkan Menarik Itu Malaikat Di surat Fatir Disebutkan Alhamdulillah Fatir Sama Wat Ja'ilil Malaikat Uli Ajni Hatin Masna Wasula Sawa Ruba Allah Yang Menciptakan Langit Bumi Ja'ilil Malaikat Allah Menjadikan Malaikat Uli Ajni Hatin Malaikat Bersayap Uli Ajni Hatin Bersayap Banyak Sayap Ada Masna Ada yang Dua Sayap Wasulas Ada yang Tiga Sayap Warubah Ada yang Empat Malah Wiyazir Di Fiyokal Kihimayasha Ada Berapa Banyak Yang Sampai 600 Sayap Katanya Malaikat Jibut Sampai 600 Sayap Wallahualam Seperti Apa Bentuk Malaikat Jibut Kita Tidak Tahu Apa Seperti Manusia Atau Seperti Burung Atau Seperti Apa Malaikat Bentuknya Kita Tidak Usah Tahu Pokoknya Malaikat Ada Tapi Malaikat Ada Penjaga Siang Penjaga Malam Malaikat Yang Datang Subuh Subuh Untuk Menuliskan Amal Manusia Kemudian Asarnya Pergi Lagi Ke Langit Diganti Ada Sip Malam Malaikat Datang Lagi Jadi Pergantian Malaikat Dari Bumi Ke Langit Cepat Sekali Karena Sayap Luar Biasa Sayap Luar Biasa Tidak Sayap Seperti Burung Bentuknya Malaikat Seperti Apa Kita Juga Tidak Tahu Hanya Biasa Kepada Rasulullah Pernah Seperti Manusia Berbentuk Manusia Dengan Pakaian Putih Putih Nanyakan Tentang Iman Tentang Islam Ada Seperti Itu Tapi Bentuk Malaikat Yang Sesungguhnya Kita Tidak Tahu Syaitan Tidak Tahu Seperti Apa Bentuk Syaitan Apakah Bentuk Seperti Manusia Hanya Menakutkan Atau Seperti Apa Kita Juga Tidak Tahu Sebentuk Seperti Apa Malaikat Juga Bersayap Tapi Tidak Seperti Burung Bersayap Tapi Tidak Seperti Itu Kalau Sayap Dua Mungkin Seperti Burung Kalau Sayap Tiga Gak Tahu Gimana Kalau Sayap Empat Kalau Sayap Sepuluh Kalau Sayap Enam Ratus Karena Yang Melata Ada Kakinya Seribu Biasa Aja Kakinya Seribu Ini Malaikat Ada yang 600 Ada yang Bentuk Malaikat Pokoknya Kita Tidak Seperti Bentuk Malaikat Seperti Apa Hanya Malaikat Di depan Kita Ada Setiap Orang Ada Malaikat Penjaganya Di depan Di belakang Di pinggir Ada Malaikat Ada Malaikat Penjaga Kepala Penjaga Kaki Semua Ada Malaikat Jadi Setiap Orang Tuh Insyaallah Tidak Kurang Dari Sepuluh Malaikat Yang Menjaga Dalam Malaikat Disebutkan Jadi Malaikat Ada Di depan Ada Di belakang Ada Di pinggir Insyaallah Ada Setiap Mungkin Ini Bisa Bisa Mewakili Pertanyaan Pertanyaan Sahabat Juga Karena Ada Beberapa Hal Yang Masih Samar Nah Buat Para Pemirsa MHTP Tentunya Jangan Kemana Mal Dulu Setelah Yang Satu Ini Kita Akan Kembali Tetap Di MHTP Di acara Soan Sorogan Wal Bandungan Kita Akan Kembali Tetap Di MHTP Musik Musik Musik